Iman terhadap alam barzah Di antara syarat beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian sampai sebelum hari kiamat Atau yang biasa kita kenal dengan alam barzah Alam barzah yaitu alam kubur Alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dipanggitkannya pada hari kiamat Barzah secara bahasa berarti batas, dinding atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya bertemu secara langsung Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 20 Yang berbunyi Yang artinya antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing Quran Surat Ar-Rahman ayat 20 Sedangkan secara istilah alam barzah berarti batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat Yakni alam yang dimulai sesaat setelah kematian dan berakhir begitu tiba hari kiamat Gambaran di alam barzah Alam barzah adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia Baik dikubur dalam tanah maupun tidak Artinya meskipun jasad seseorang itu hilang atau lenyap Hanyus terbakar menjadi abu Dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan Akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT Ataupun siksaan sebagai sebuah azab Atau juga tak mendapatkan apa-apa Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia Nabi Muhammad SAW bersabda Kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga Atau jurang dari jurangnya neraka Hadis riwayat Tirmidhi Jadi jika manusia mati atau meninggal dunia Maka ia tidak akan memasuki alam akhirat secara langsung Namun ia akan singgah di alam antara dunia dan alam akhirat yang bernama alam barzah Berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi disebutkan malaikat akan mendatangi orang yang meninggal Dan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan memberi kenikmatan bagi orang beriman Dan siksaan bagi orang-orang kafir A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Watawakkal alal hayi alladhi la yamutu wa sabbih bihamdih Wa kafabihi bidhunubi ibadihi khobiro Artinya Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati Dan bertaspihlah dengan memujinya Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya Quran Surat Al-Furqan ayat 58 Demikian tadi video pembelajaran untuk kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Akhir kata Wallahul mu'afiq ila aku wa mi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Wacha 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 wacha